Kepikiran untuk berbuat maksiat Kepikiran untuk berbuat maksiat Maka bayangkan ancaman Ancaman yang muncul di balik maksiat itu Namanya Wa'id Wa'idun Bersama Ada seorang akan berdusta Ketika dia akan berdusta Coba dia pelajari dulu Ancamannya apa yang diancam oleh Allah saat dia berdusta Wa'idun lilmukadzibin Kata Quran Celaka bagi para pendusta Kalau anda mencoba untuk berdusta Pasti celaka itu Pasti celaka Ada terfikir perempuan misalnya Mau gosip Seseorang mau gosip Saat akan gosip Keluarkan dulu ancamannya Apa resikonya Namanya Wa'id Hati-hati ibu ya Hati-hati saya katakan Gosip itu sangat luar biasa Ibu sebutkan saja Orangnya Belum disebutkan keburukan Itu sudah memindahkan Transfer pahala Sudah memindahkan pahala Yang ibu dapatkan kepada orang disebutkan Ibu taklim Keluar dari sini Lalu dibicarakan teman yang tidak ikut taklim Niatnya jelek Begitu disebut namanya Sifulanah Misal Itu pindah pahala taklimnya pada Sibih Otomatis Hadisnya diwayat muslim Nomor hadis 6525 Pindah langsung Kalau kemudian disebutkan keburukannya Dirinci Wah memang dia begini Wah memang dia begitu Terus disebutkan Masya Allah Itu setiap kalimat yang dibacakan Diungkapkan Itu akan dipentuk oleh Allah Dalam wujud orang yang bersangkutan Dicipta dalam keadaan bangkai Kalau tidak tobat Di akhirat nanti diminta dimakan itu Diminta dimakan Makanya hati-hati Jadi kalau orang tahu resikonya Nggak akan sedikit pun bergosip Dan tidak akan repot Maaf Memfasilitasi di rumahnya Dengan acara-acara yang melahirkan itu Ini kan pagi-pagi Kita sudah disuguhi masalah itu Dan maaf Mohon maaf sebesar-besarnya Sulitnya Sulitnya Kita diminta memikirkannya Pak Anda bayangkan Pagi-pagi dikasih masalah Persoalan Terus kita diminta memikirkan itu Dibawa Sementara anak Ada keluarga Ada pekerjaan Kita belum kita pikirkan Kita diminta memikirkan Masalah orang Dan kita mau melakukannya Kan aneh namanya Bertakwa lah kepada Allah Banyak persoalan Yang saat ini Mesti kita tinggalkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton